Intro Mudik lebaran sudah dekat, tetapi Back to BDM mau mengingatkan ancaman bahaya di balik mudik lebaran. Pekan lalu, jurubicara Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa tsunami COVID-19 yang terjadi di India berpotensi terjadi di Indonesia. Peringatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi peringatan agar kita bisa bersikap bijak untuk menghadapi tsunami COVID-19 yang ada di India tidak berpindah ke Indonesia. Mudik lebaran dilarang, itu adalah politik negara. Tidak perlu ada perbedaan-perbedaan narasi lagi selain mudik dilarang. Tidak perlu ada penyiasatan-penyiasatan lain lagi untuk mencapai kampung halaman yang berpotensi membahayakan kita semua. Jurubicara Kementerian Kesehatan mengatakan ledakan COVID-19 di India terjadi karena berbagai sebab. Yang pertama adalah euforia, vaksinasi, dan kemudian berkumpulnya begitu banyak orang dalam sebuah upacara hari keagamaan. Melihat berita-berita luar negeri lonjakan terjadi di India, second wave gelombang kedua terjadi di India, terjadi di Turki, terjadi di Jepang, dan bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. sehingga bagaimana memanfaatkan situasi yang ada sekarang ketika seminggu, sepuluh hari sebelum lebaran, pasar-pasar penuh, tempat-tempat publik juga kemudian penuh, disiplin bermasker kemudian mulai diabaikan. Karena orang mungkin merasa sudah merasa kebal ketika virus atau ketika vaksin sudah disuntikan. Rasa percaya diri terlalu besar ini adalah bahaya bagi kita semua. Apa yang sudah dicapai oleh pemerintah bisa buyar ketika kemudian terjadi ledakan COVID-19. Inilah yang harus kemudian dijaga. yang perlu juga diwaspadai bahwa mutasi virus itu sudah terjadi dan juga ada di Indonesia. Mutasi yang mengakibatkan kemudian vaksin tidak bisa menimbulkan antibody karena virus itu kemudian bermutasi. Tentunya semua pihak berharap agar larangan mudik, larangan berkumpul itu betul-betul ditaati agar apa yang kita bayangkan tsunami seperti di India tidak terjadi di Indonesia. Tetapi apapun mempersiapkan yang terburuk itu juga harus dilakukan. Artinya, dua minggu setelah hari mudik lebaran, setelah hari Idul Fitri, fasilitas-fasilitas kesehatan harus betul disiapkan agar ketika terjadi ledakan fasilitas kesehatan tidak juga ikut kolaps, tetapi mereka siap menghadapi situasi-situasi yang tidak diharapkan. Mempersiapkan yang terburuk tetapi berharap yang terbaik itulah yang kemudian harus kita upayakan sekarang ini dari kita sendiri untuk taat, mentaati apa yang digariskan oleh pemerintah, mentaati kemudian protokol kesehatan, memakai masker, dan sebisa mungkin mengutip jurubicara Kementerian Kesehatan tidak keluar rumah jika memang tidak perlu. Terima kasih telah menonton!